Bila Jepang memiliki ikubana, seni merangkai bunga khas Jepang, maka Indonesia juga boleh berbangga hati karena memiliki seni merangkai janur yang sudah ada sejak zaman dulu. Janur adalah daun muda dari beberapa jenis palma seperti kelapa enau atau rumbia. Janur biasa dipakai sejumlah suku bangsa di Indonesia sebagai alat kehidupan sehari-hari. Masyarakat suku Bali, Jawa, dan Sunda memanfaatkan janur untuk dianyam. Teknik bisa dilihat pada upacara keagamaan serta perkawinan. Janur yang telah dipisahkan dari tangkai daun serta tulang anak daunnya dapat dianyam. Atau dirangkai menjadi bermacam-macam bentuk dalam seni perangkai janur. Di sebuah mal di Jakarta Selatan, kita bisa melihat beragam produk kreatif dari janur. Tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuat bungkus ketupat atau hiasan festa pernikahan saja. Namun rupanya janur juga dapat disulang menjadi hiasan meja, hiasan rumah, aksesoris, dan produk kreatif lainnya. Direktur New Line Floral Education Center yang juga pencetus inovasi kreasi janur, Ini keturagan berharam. Ini saat ini bisa merasakan manfaatnya oleh bagaimana kita bisa melakukan anak-anak. Cara membuat memang saya mengambil tetap dari sejarah ataupun daripada tradisi ya, itu memang itu. Tetapi saya mencoba untuk mengembangkannya supaya bisa menjadi lebih fungsional dan juga bisa lebih dirasakan dan dimanfaatkan lebih banyak masyarakat lagi seperti itu. Dan segala lagi.